Sampai jumpa lagi bersama saya Didi Gea Sovisiol Pada kesempatan ini saya akan membahas edisi kedua seri pejuang kemerdekaan yang terlupakan Yang pertama adalah Mr. Johannes Latuhar Hari Yang dikenal sebagai tokoh yang menolak negara berbasis agama Mr. Johannes Latuhar Hari atau lebih dikenal dengan nama Latuhar Hari atau J. Latuhar Hari Lahir di desa Ullats, Saparua pada tanggal 6 Juli 1900 Selain itu, ia melanjutkan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Leiden Pada tahun 1927, ia berhasil meraih gelar Master in the Rechten atau Mr. pada Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda Ia putera Maluku pertama yang meraih gelar Master di Universitas Leiden Pada tahun 1927 hingga 1929, ia bekerja sebagai Amtenar Verde Stigling van Justitie, Surabaya Johannes Latuhar Hari tampil sebagai advokat atau pengacara kawakan yang berjuang menolong rakyat Terutama rakyat kecil Ia menegakkan hukum dan keadilan untuk melawan tindakan kesewenangan pemerintah Belanda Oleh sebab itu, ia terjun di dunia politik dan aktif dalam organisasi syarikat Ambon Dan pergerakan nasional di Surabaya Ia memberikan berbagai ide dan gagasan dalam syarikat Ambon Seperti ide persatuan dan kemerdekaan dari penjajah Belanda Berkat perjuangan Johannes Latuhar Hari Dan para pemimpin organisasi syarikat Ambon Indonesia dapat mencapai kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia ikut serta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta Kemudian, ia diangkat menjadi gubernur Maluku yang pertama Yang berkedudukan di Yogyakarta Johannes Latuhar Hari dan stafnya menuju Ambon pada tahun 1950 Setelah penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan Dengan semangat yang berkobar, ia memimpin rakyat Maluku dalam membangun daerah Pada akhir tahun 1954, ia mendapat tugas baru pada kementerian dalam negeri Johannes Latuhar Hari adalah salah seorang tokoh penolak negara berbasis agama Dikutip dari buku Piagam Jakarta 22 Juni yang diedit edisi 1981 Johannes Latuhar Hari menyampaikan protes terhadap isi Piagam Jakarta Yang mengharuskan penganut agama lain untuk mengikuti syariat Dia mengatakan, akibatnya mungkin besar terutama terhadap agama lain Kalimat ini bisa juga menimbulkan kekacauan Itu adalah tanggapan dari Johannes Latuhar Hari Johannes Latuhar Hari meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 November 1959 Demi mengenang jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan jasa bintang tertinggi kepadanya Yaitu Mahaputra Indonesia dan Mahaputra Paratama Kemudian Arnoldus Izet Mononutu Juga adalah tokoh penolak negara berbasis agama Profesor Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 4 Desember 1896 Ayahnya bernama Karel Charles Wilson Mononutu Dan ibunya bernama Agustina van der Slot Selain sibuk mengikuti kegiatan kuliah Ia juga terlibat dalam rapat-rapat perhimpunan Indonesia di Belanda Oleh sebab itu, jiwa nasionalis dan patriotis Arnold terbentuk perlahan-lahan Ia menjadi wakil ketua dalam organisasi tersebut selama beberapa periode Sementara Muhammad Hatta terpilih sebagai bendahara Arnold pernah menjadi wakil organisasi perhimpunan Indonesia Dalam pertemuan organisasi-organisasi mahasiswa di Paris Pada waktu itu, Sukiman Wirio Sarjojo menjabat sebagai ketua Selama berada di Paris, Arnold dicurigai oleh Dinas Intelligent Politik Belanda Dengan mengganggalkan kegiatan-kegiatan Arnold Pemerintah kolonial di Indonesia menyebarkan isu-isu palsu Isu-isu itu mereka sampaikan kepada orang tua dari Arnold Selain itu, ayahnya diancam dipindahkan dari posisinya Bila ia terus mengirim uang kepada Arnold Oleh sebab itu, ayahnya berhenti mengirim uang kepada Arnold Akhirnya, Arnold bergantung kepada teman-temannya Ia kembali ke Belanda dan tinggal di rumah Alisa Strohami Jojo Meskipun berada di bawah ancaman, ayahnya tetap mengirim uang secara tersembunyi kepada Arnold Ayahnya menitip uang kepada paman Arnold yang datang ke Belanda Dengan demikian, Arnold dapat membayar semua hutangnya Pada bulan September 1927, Arnold kembali ke Indonesia Kemudian ia menjadi anggota Partai Nasional Indonesia, PNI Dia juga berjumpa dengan Soekarno untuk pertama kalinya Ia menyewa sebuah kamar di rumah Suwiryo dan Sugondo Joyo Puspito Suwiryo dan Sugondo Joyo Puspito dikenal sebagai pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia merupakan bagian dari Kongres Pemuda Indonesia II Yang dilaksanakan pada tahun 1928 Selain sibuk dalam bidang politik dan pergerakan nasional, Arnold juga bekerja Ia bekerja pada sebuah perusahaan eksplorasi minyak bernama Mitsui Buisan Kaisa Kemudian ia bekerja di perguruan rakyat, meskipun dengan gaji yang lebih rendah Selain mengajar, ia juga mengelola sekolah-sekolah yang didirikan oleh perguruan rakyat Selain Arnold, ada pula guru-guru yang mengajar di perguruan rakyat Antara lain Muhammad Yamin dan Gunawan Mangun Kusumo Saat itu perguruan rakyat memiliki peserta didik sekitar 300 orang Pada tahun 1930, Arnold kembali ke Manado untuk melihat ibunya yang sedang sakit Oleh sebab itu, ia meninggalkan posisinya di perguruan rakyat Arnold tinggal di Manado selama 12 tahun Ia menjadi direktur pada sebuah kooperasi Kobra Kooperasi tersebut memiliki sekitar 500 orang anggota Ia meliputi wilayah Minahasa, Bolaang, Mongondo Dari hasil kerja kerasnya, di kooperasi itu sangat membanggakan Ia berhasil membayar hutang-hutang petani Kobra melalui kredit bank umum rakyat Hal itu memungkinkan bagi para petani untuk menjual Kobra Mereka ke kooperasi yang menawarkan harga lebih stabil dan sesuai dengan standar Kemudian Kobra dari para petani diekspor melalui Nationale Handelbank Setelah agresi militer Belanda II pada tahun 1947 Ia mendirikan gabungan perjuangan kemerdekaan Indonesia Organisasi itu berusaha menyoroti tindakan Belanda Yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia pada bulan Februari 1948 Ia memimpin sebuah delegasi NID untuk bertemu dengan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta Pada tahun 1949, NID menjadi konstituen dari Republik Indonesia Serikat NID dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan diganti menjadi Republik Indonesia Arnold pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tiga kabinet Kabinet Republik Indonesia Serikat mulai 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 Kemudian Kabinet Sukiman Suwiryo mulai 27 April 1951 hingga April 1952 Selanjutnya pada Kabinet Wilopo mulai 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953 Selama menjabat sebagai Menteri Penerangan Beberapa daerah di Indonesia diguncang oleh pemberontakan-pemberontakan Seperti Angkatan Perang Ratu Adil, Jawa Barat, Kelompok Andi Aziz, Sulawesi Selatan, dan Kelompok Kris Sumokil, Maluku Oleh sebab itu Arnold dan Soekarno pernah mengunjungi daerah-daerah tersebut untuk mempromosikan cita-cita sebuah bangsa melalui rapat-rapat terbuka Selain itu, pada tahun 1949, sesudah berlangsungnya konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda Arnold yang pertama kali mengumumkan perubahan nama Batavia menjadi Jakarta Tahun 1960, ia diminta oleh Soekarno untuk menjadi rektor Universitas Hasanuddin Pada awal jabatannya, universitas ini hanya memiliki tiga fakultas yakni Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Kedokteran Kemudian ia mendirikan enam fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Pertanian, Peternakan, Sastra, Sosial, Politik, dan Teknik Selain itu, memasuki lima tahun masa jabatannya sebagai rektor jumlah mahasiswa meningkat dari 4.000 menjadi 8.000 mahasiswa Pada tanggal 15 Februari 1961, Arnold diharugut anugerahi bintang maha putra utama Arnold meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 5 September 1983 dalam usia 86 tahun Ahmad Syafi'i Ma'arif, seorang tokoh Muhammadiyah dalam sebuah tulisannya mengatakan Saya masih ingat betapa Arnold menonutu dengan gigih Mendela Pancasila sebagai dasar negara dalam majelis konstituante ditinjau dari sudut ajaran Kristen berhadapan dengan kelompok Islam yang mengusung Islam sebagai dasar negara Selanjutnya, Ma'arif mengatakan bahwa Arnold menolak jika Islam dijadikan dasar negara Dalam hal ini, terdapat titik temu antara golongan Islam dan Kristen pada waktu itu Hingga kini, Arnold belum mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia Meskipun layak dan pantas dilihat dari jasa dan pengorbanan yang telah ia lakukan Kemudian, Alexander Adries Maramis juga adalah tokoh penolak negara berbasis agama A.A. Maramis atau Alexander Adries Maramis lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 1897 Ayahnya bernama Adries Alexander Maramis dan ibunya bernama Carlote Ticoalu Sementara itu, adik ayahnya seorang pahlawan nasional bernama Maria Wallanda Maramis Setelah menyelesaikan kuliah di Belanda, ia kembali ke Indonesia dan membuka praktek hukum Swasta di Batavia Setelah itu, ia membuka praktek hukum swasta di Palemba Selain itu, ia menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI Yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 Ia terpilih sebagai Panitia IX Panitia IX ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari ideologi Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 Rumusan itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta Aam Ramis tidak setuju dengan beberapa kalimat pada butir pertama Piagam Jakarta Karena mengancam kebinekaan bangsa Indonesia Oleh sebab itu, ia mengusulkan kepada Dr. Randus Muhammad Hatta Agar beberapa kalimat pada butir pertama Piagam itu dihilangkan Hal itu ia lakukan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tehuku Muhammad Hasan Kasman Singo Dimejo dan Kibagus Hadi Kusumo Pada tanggal 11 Juli 1945 Dalam salah satu rapat pleno BPUPKI Ia ditunjuk sebagai anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Ia ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu Sebelum disetujui oleh anggota BPUPKI Pada tanggal 26 September 1945 Ia diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia pertama Ia mengganti Samsi Sastrawi Lidakdo Yang pada awalnya diberi jabatan tersebut pada tanggal 2 September 1945 Sastrawi Lidakdo mengundurkan diri karena sakit Setelah terlebih dahulu menjabat selama 2 minggu Sebagai Menteri Keuangan Ia berperan penting dalam pengembangan dan percetakan uang kertas pertama Indonesia Atau Uang Republik Indonesia ORI Pada tanggal 24 Oktober 1945 Ia menginstruksikan tim Serikat Buru Gekolf Untuk menentukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern Tidak lama setelah itu Percetakan Gekolf Jakarta dan Netherlands Indies Mata Alwarin Mbalage Fabriaken atau Nivev Malang Dinyatakan memenuhi persyaratan itu Berkat kerja keras A.A. Maramis Dan tim yang dibentuk Uang Republik Indonesia atau ORI Berhasil dicetak untuk pertama kalinya Kemudian proses percetakan ORI tersebut Luas di beberapa daerah Setelah satu tahun proses percetakan Uang kertas resmi dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 1946 Uang kertas itu mengganti uang kertas Jepang Yang diedarkan oleh pemerintah India Belanda atau Nica Uang yang dikeluarkan mulai dari 1, 5, dan 10 sen Dan ditambah setengah 1, 5, 10, dan 100 sen Banyak tanda tangan A.A. Maramis yang terdapat Pada uang-uang kertas ini Yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Secara berturut-turut dalam Kabinet Amir Syarifuddin I Pada tanggal 3 Juli 1947 Kabinet Amir Syarifuddin II Pada tanggal 12 November 1947 Dan Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948 Ia mengembuskan nafas terakhir atau meninggal dunia Pada tanggal 13 Juli 1977 Dalam usia 80 tahun Ia dimakamkan secara militer di Taman Makam Pak Lawan Kalibata Pada tanggal 15 Februari 1961 Ia diberi penghargaan Bintang Mahaputra Utama Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1963 Ia diberi penghargaan Bintang Gerilya Pada tanggal 12 Agustus 1992 Secara anumerta Ia dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama Setelah itu pada tanggal 30 Oktober 2007 Ia diakui oleh Museum Record Indonesia Sebagai Menteri Keuangan Dengan tanda tangan paling banyak Pada uang kertas Tanda tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda Antara tahun 1945 dan 1947 Hingga saat ini A.A. Maramis belum mendapat penghargaan Sebagai pahlawan nasional Dari pemerintah Indonesia Itulah pembahasan Pejuang Kemerdekaan yang terlupakan Dan juga toko yang berperan penting Dalam kebinekaan Yang saya bahas pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita